Himpunan Mahasiswa Arsitektur Universitas Pelita Harapan menggelar pameran arsitektur bertajuk sebuah proses di ruang The Forum Lipo Mall Puri, Jakarta. Pameran itu bertujuan untuk mengenalkan proses pembelajaran mahasiswa arsitektur UPH mulai dari awal perkuliahan hingga tingkat akhir. Himpunan Mahasiswa Arsitektur Universitas Pelita Harapan menggelar pameran arsitektur bertajuk sebuah proses. Pameran ini digelar dengan tujuan mengenalkan ciri khas serta keunikan dari program studi arsitektur UPH mulai dari cara pembuatan maket tiga dimensi hingga cara berpikir. Selain itu arsitektur UPH juga mengenalkan diri sebagai sebuah program studi yang mengutamakan eksplorasi dan transformasi pemahaman arsitektur untuk masa kini. Dalam acara ini ketua program studi arsitektur UPH Alfar Menzana juga mengenalkan beberapa karya dari mahasiswanya. Karya dari Claudia Tan misalnya, yang memperkenalkan konsep hunian bertema co-housing atau rumah bersama yang mampu mengkombinasikan antara ruang bersama dan ruang privat untuk banyak keluarga. Jadi si anak ini meneliti apakah mungkin di kemudian hari itu ada semacam co-housing atau kehidupan kebersamaan antara single parent dengan anaknya. Nah beliau kalau misalnya dilihat ini adalah kalau kita sebut di UPH itu adalah abstraksi. Ini abstraksi program yang Claudia itu melihat bagaimana hidup kebersamaan itu bisa terpisah tetapi dikoneksikan terhubung dengan ruang-ruang komunal. Jadi bagaimana ruang komunal itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kalau bisa dibilang adalah ruang keluarga adalah ruang komunalnya keluarga. Di mana keluarga itu bertemu juga dengan ruang makan. Nah kalau ruang tidur itu adalah ruang yang lebih privat terhadap si individu. Dan menariknya adalah khususnya di kota Jakarta ini ruang terbuka hijau itu sangat-sangatlah kurang. Dengan ruang co-housing ini beliau memproposalkan kehidupan bersama di masa mendatang itu adalah kehidupan yang mungkin tinggal di tingkat kedua. Kalau misalkan Anda lihat di lantai dasarnya itu adalah ruang sebuah taman. Di mana mereka itu sama dapat berinteraksi komunitas-komunitas mereka. Mungkin anaknya bisa main bersama tetangganya. Dengan begitu orang tua dapat melihat si anak itu masih terasa nyaman karena masih di ruang komunitasnya. Ada pula karya dari mahasiswa UPH bernama Jeremiah Tiono. Dalam karya arsitekturnya ia memperkenalkan konsep multi-fate center atau ruang ibadah untuk berbagai agama dalam satu lokasi. Nah beliau melihat bagaimana di masa mendatang. Kalau agama itu adalah menjadikan satu bangunan. Tetapi proposal itu mungkin digagas sebagai satu bangunan tetapi setiap agama itu memiliki ruang yang terpisah. Kalau misalnya Anda bisa lihat di sini adalah ada lima saat ini beliau itu memproposalkan ada lima agama ya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Islam. Mereka mempunyai ruangan tersendiri untuk melakukan ibadahnya. Namun beliau melihat elemen apa sih yang dipakai atau ada kebersamaan dari kelima agama itu adalah elemen air. Jadi beliau membuat semua ruangan-ruangan itu adalah duduk di atas sebuah kolam, kolam infinity pool. Saya kira ini pameran yang sangat baik, sangat bagus dan bisa menunjukkan tentang bagaimana proses belajar itu dilakukan. Dan juga proses mengajar dalam konteks pendidikan arsitektur itu dilaksanakan dan sangat menarik. Dalam keterangannya Alfar Mensana juga mengatakan bahwa arsitektur UPH mengutamakan posisi akademik yang selalu mempertanyakan bagaimana arsitektur dapat berkembang di esok hari. Menurutnya, arsitektur akan selalu berubah sejalan dengan perkembangan hidup yang niscaya berubah. Rian Dwiki, Irham Andriaji, Berita Satu Jakarta